Selamat menikmati. 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 Dalam penggunaan peralatan alat-alat di laboratorium yang pertama kita beri pengetahuan atau pemahaman dan prosedur dalam penggunaan alat-alat laboratorium. Nah, pemberian pengetahuan ini bisa kita berikan dalam bentuk workshop, dalam bentuk pelatihan, ataupun setiap mahasiswa yang akan melakukan pertipu itu di awal pertemuan kita berikan asistensi. Artinya, bagaimana penggunaan peralatan yang baik, bagaimana mesti menggunakan alat-alat atau pelindung di dalam selama aktivitas. Pengawasan dan pemantauan penggunaan fasilitas laboratorium yang pertama, satu unit laboratorium itu diperolak oleh seorang kepala laboratorium. Kepala laboratorium itu punya tugas dan kewajiban mengelola labor, mulai dari pengawasan, artinya bagaimana aktivitas di laboratorium, aktivitas kejadian, apakah sudah sesulai, apakah sudah mengikuti prosedur keamanan, kebersihan, dan lainnya. Dan seorang kepala laboratorium itu ada analis laboratorium yang bantu melayani mahasiswa dalam aktivitas, baik peraturan, atau pendidikan, maupun penelitian, maupun melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dan juga kita melakukan evaluasi dan audit secara makalah melalui wrap-up meeting dari manajemen. Dalam fasilitas laboratorium yang kita punya, menurut standar itu internasional, itu sesuai dekat standar. Tetapi tentu masih sangat perlu sekali pengembangan. Yang pertama adalah infrastruktur dari fasilitas laboratorium. Contoh hal misalnya instalasi air, kemudian instalasi listrik, daya listrik yang mungkin perlu ditingkatkan. Tentu jika kita terakultasi secara internasional, tentu peralatan-peralatan yang tersedia di laboratorium itu juga perlu pengembangan. Biasanya karena pengembangan teknologi, tentu yang sudah melek dengan teknologi. Nah, kemudian yang perlu pengembangan, jumlah maupun kualitas dari analis laboratorium. Jika jumlah analis sudah sesuai dengan jumlah laboratorium, tentu baik dalam pelayanan, pendidikan, maupun penelitian. Selanjutnya juga andal dalam pembuangan imbah bahan-bahan ini ya, itu juga perlu kita tata, kita menahin sesuai dengan standar internasional.